Dinas Perindustrian dan Perdebangan Provinsi Kalimantan Barat memastikan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat menjelang puasa dan lebaran 1439 Hijriah aman dan tercukupi. Kendati demikian tetap harus dilakukan pemantauan terhadap daerah-daerah yang alami kekurangan. Hingga saat ini ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat di Kalimantan Barat menjelang puasa dan lebaran 1439 Hijriah aman dan tercukupi. Langkah koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat akan terus dijalin, guna memenuhi stok jika terjadi kekosongan di Kabupaten Kota Sekalimantan Barat. Sehingga masyarakat Kalimantan Barat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan bahan pokok. Tentuan kita secara umum bahwa stabilitas harga bahan pokok di Kalimantan Barat itu kondisi stabil, baik menjelang bulan puasa nanti kita menghadapi bulan puasa hingga pas kali lebaran semuanya tersedia. Dan kita tetap akan melakukan pemantauan terhadap daerah-daerah yang mengalami kekurangan. Kita akan tetap berkomunikasi, kalau umpamanya nanti kebutuhan-kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi di tingkat provinsi, akan kita teruskan ke pusat. Liduan menghimbau kepada masyarakat agar tidak berbondong-bondong membeli barang-barang kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran dalam jumlah banyak, sebab dapat memicu kenaikan harga. Dari Pontianak, UUN Junior melaporkan. Dari Pontianak, UUN Junior melaporkan.